Hai guys, jumpa lagi dengan saya Brother John dan topik kita pagi hari ini masih tentang kecerdasan emosional dan kali ini adalah menanggulangi kelelahan emosional ada kelelahan yang namanya kelelahan fisik karena bekerja seharian mungkin kemudian tubuh kita merasa lelah dan hal itu sangat mudah untuk mengatasinya cukup dengan beristirahat kemudian visi kita akan kembali pulih kembali normal, kembali fit, kembali segar tapi ada kelelahan yang namanya kelelahan emosional atau mungkin istilah yang lebih populer hari ini adalah capek hati, capek pikiran sesungguhnya itu lebih melelahkan dari kelelahan fisik nah di Alkitab ada satu toko namanya Esau dan dia mempunyai seorang adik yang namanya Yaakub Esau ini profesinya adalah sebagai seorang pemburu setiap hari dia berburu setiap hari dia tidak mendapat buruan pada hari itu dan dikatakan dia pulang dalam keadaan lelah mungkin lelah secara fisik lelah juga secara emosional karena tidak mendapat buruan pada hari itu ya di saat yang sama dia melihat adiknya sedang memasak kacang merah yang sangat menarik dan mengundang selera kemudian dia katakan kepada Yaakub berikanlah kepadaku semangkuk kacang merah itu kemudian Yaakub katakan boleh asal engkau menukarkan hak kesulunganmu itu kepadaku dan aku akan memberikan semangkuk kacang merah ini kepadamu kemudian dalam keadaan lelah Esau berkata oke saya akan memberikan kepadamu lagi pula apa sih artinya kesulungan itu bagiku toh sebentar lagi aku juga akan mati nah hal ini dicatat dalam kejadian 25 ayat 29 sampai 30 sedara bisa membacanya di sana ya singkat cerita Esau menjual hak kesulungannya menukarkannya dengan semangkuk kacang merah dan Alkitab mengatakan bahwa setelah itu ya dia berusaha untuk mendapatkan kembali hak kesulungan itu dengan menangis-nangis meraung-raung tetapi seumur hidupnya dia tidak mendapatkannya kembali ya yaitu berkat spesial dari ayahnya Isak ya yang akan diberikan oleh Isak secara khusus kepada yang sulung seharusnya Esau yang menerima tapi karena dia telah menjualnya dengan sepiring kacang merah maka Yaakub lah yang menerima berkat double porsi berkat yang spesial dari Isak nah sedara kita tidak disarankan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting ya keputusan-keputusan yang berharga di saat kita sedang dalam keadaan lelah secara emosional karena kita bisa membuat pilihan dan keputusan yang salah dan sangat fatal sebaiknya mungkin kita lebih baik memilih untuk dalam kondisi itu kita berdoa kita menyembah Tuhan kita cooling down kita membaca firman Tuhan kita tenangkan diri sampai emosi kita sudah stabil sudah normal kita sudah berpikir lebih waras kemudian baru kita bisa membuat pilihan dan keputusan yang berharga keputusan-keputusan yang penting ya karena kalau kita tidak bisa menangguh lagi keadaan emosional kita kemudian kita membuat pilihan dan keputusan yang berharga pada saat-saat dalam keadaan seperti itu kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang besar kesalahan-kesalahan yang sangat fatal karena itu cooling down ya stay cool cooling down berdoa sembah Tuhan tenangkan diri kuasailah dirimu firman Tuhan katakan kuasailah dirimu dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati